Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai error pada Photoshop, yaitu tidak bisa berjalan karena D3D12.dll hilang dari komputer kalian, seperti pada foto ini. Jika kalian menggunakan Windows 7 atau 8 dan menginstall Photoshop versi terbaru, kalian akan menemukan error seperti ini. Itu karena D3D12 memiliki arti DirectX12. Jika kalian belum mengetahuinya, DirectX12 itu hanya bisa kalian temukan pada Windows 10. Tidak ada pada Windows 7 ataupun 8. Jika kalian melihat pada Wikipedia, di sini Windows 7 sampai Windows 8 mendukung DirectX11. Dari DirectX11 sampai DirectX11.2 atau level 2. sedangkan Windows 10 mendukung semua DirectX12. Tetapi bagaimana jika kalian sudah menggunakan Windows 10 tetapi masih terjadi error seperti ini? Itu karena VGA kalian belum mendukung DirectX12. Jika kalian melihat spesifikasi VGA dengan menggunakan GPU-Z, di sini kita memiliki contohnya pada VGA GT730 versi Kepler dan Fermi. Pada bagian DirectX support di sini, pada tanda kurung, VGA ini hanya mendukung sampai DirectX11, bukan 12. Sekarang kita lihat pada aplikasi GPU-Z seperti ini. Sekarang kita lihat jika kalian menggunakan Lightroom versi terbaru dan jika kalian menggunakan Afterburner, kalian bisa melihat bahwa Adobe Photoshop Lightroom versi terbaru menggunakan DirectX12. D3 D12. Jadi, jika kalian ingin menggunakan Photoshop pada komputer kalian, gunakan Photoshop versi lama yang mendukung VGA atau OS Windows kalian. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.